Kenapa sebelum wafat Nabi Muhammad diracuni wanita Yahudi hingga sakit parah? Semasa hidup dalam memperjuangkan agama Islam, Nabi Muhammad tak lupu dari kejahatan orang kafir bahkan sampai menjelang beliau wafat. Tak sedikit, orang kafir yang ingin berusaha menghabisi nyawa Nabi Muhammad SAW. Dahulu, Nabi Muhammad dihadapan para sahabatnya saat Haji Wada pada tahun ke-10 Hijriyah pernah bersabda. Mungkin aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian setelah tahun ini, dan aku tidak akan berhati lagi setelah tahun ini. Dikisahkan, Nabi Muhammad pernah merasakan sakit pada kepalanya setelah menghadiri penguburan jenazah di kuburan Baki. Kejadian itu terjadi pada hari Senin di akhir belas Sofar tahun ke-10 Hijriyah dan dinilai sebagai awal mula sakit yang diterita Nabi Muhammad sebelum wafat. Adalah istrinya Sida Aisyah yang menceritakan hal tersebut. Semula, Sida Aisyah mengeluh kepada Nabi Muhammad kalau kepalanya sakit. Kepada Sida Aisyah, Nabi Muhammad kemudian mengaku kalau kepalanya juga ikut sakit. Menurunnya kondisi kesehatan Nabi Muhammad juga dipengaruhi oleh efek racun dalam daging domba hadiah Zainab binti Haris setelah perang Khaybar lalu atau akhir tahun ke-6 Hijriyah. Zainab binti Haris adalah salah satu Yahudi Khaybar yang tidak terima dengan hasil perang Khaybar. Ia tidak rela dengan kaum muslimin karena telah membunuh orang-orang terkasihnya. Ia mencari berbagai macam cara untuk membalas dendam dan membunuh Nabi Muhammad SAW. Ia kemudian berpura-pura memberikan hadiah makanan kesukaan Nabi Muhammad yaitu daging domba panggang. Naasnya, hidangan tersebut ditaburi dengan racun yang paling mematikan. Nabi Muhammad bersama para sahabat memakan domba panggang tersebut dengan lahap. Hingga ketika hendak menyantap bagian paha depan, Nabi Muhammad baru menyadari kalau hidangan itu mengandung racun setelah melihat kaki domba. Rewet lain menyebutkan bahwa Nabi Muhammad diberitahu oleh tulang domba yang berada di tangannya setelah mendapatkan wahyu Allah kalau makanan itu beracun. Nabi Muhammad berserta pasukan umat Islam memang pernah pergi ke Khaybar. Beliau meminta penduduknya menyerah karena sebelumnya diketahui kalau Khaybar dijadikan tempat konsolidasi untuk menyerang Madinah. Penduduk Khaybar yang mayoritas kaum Yahudi menolak seruah Nabi Muhammad. Kondisi kesehatan Nabi Muhammad semakin menurun beberapa bulan setelah kepalanya sakit usai dari bagi. Beliau menderita sakit yang cukup parah sehingga membuat para keluarga dan sahabatnya bersedih dan khawatir. Mereka tidak rela kalau Nabi Muhammad akan sesepat itu meninggalkannya. Meski sudah sakit parah, Nabi Muhammad masih tetap menjadi imam sholat lima waktu. Merujuk buku shiroh Nabi Sheikh Sheikhur Rahman Al-Mubarak Furi tahun 2012. Pada hari-hari terakhirnya, Nabi Muhammad hendak pergi ke masjid untuk mengimami sholat isya. Namun, karena kondisinya yang tidak memungkinkan, beliau akhirnya pingsan. Setelah bangun, beliau berupaya untuk berangkat lagi ke masjid lagi. Namun, laki-laki beliau pingsan. Hal ini berlangsung hingga tiga kali. Akhirnya, Nabi Muhammad meminta Sidina Abu Bakar Aswitiq untuk menjadi imam sholat, menggantikan posisi beliau yang tidak sangkup mengimami lagi. Maka sejak saat itu, Sidina Abu Bakar menjadi imam sholat di masjid Nabawi. Total ada 17 sholat di mana Sidina Abu Bakar menjadi imam dan Nabi Muhammad masih hidup. Pada hari terakhir, Nabi Muhammad merasakan kalau kondisinya membaik. Demam yang menyergap tubuhnya selama ini menjadi reda. Beliau kemudian menuju ke masjid untuk mengecekkan sholat subuh. Sebagaimana keterangan dalam buku Tari Muhammad S.A.W. terhadap perilaku umat Tahiyah Al-Ismail tahun 96. Nabi Muhammad dipopong Sidina Ali bin Abi Talib dan Al-Fatul bin Abbas ketika hendak menuju masjid. Para sahabat gembira sekali ketika melihat kondisi Nabi Muhammad yang membaik sehingga bisa datang ke masjid. Sidina Abu Bakar yang sudah mengambil posisi imam sholat, hendak mundur setelah melihat ketatangan Nabi Muhammad. Ia lalu mempersilahkan Nabi Muhammad untuk mengimami sholat subuh. Namun, Nabi Muhammad tidak berkenan. Beliau meletakkan tangannya di pundak Sidina Abu Bakar dan memintanya tetap menjadi imam sholat. Dan sholat subuh ini menjadi sholat terakhir Nabi Muhammad bersama para sahabatnya. Periswa ini terjadi pada hari Sabtu atau Ahad di hari-hari terakhir wafatnya Nabi. Setelah melaksanakan ibadah sholat, Nabi lalu menyampaikan sebuah ceramah. Para sahabat tutuk mengelilingi Nabi Muhammad dan mendengarkan ceramah dengan seksama. Nabi Muhammad lalu bersabda. Api terus berkobar dan kudaan datang seperti potongan-potongan malam yang gelap. Aku tidak menghalalkan kecuali yang dihalalkan oleh Al-Quran. Dan aku tidak akan mengharamkan kecuali yang diharamkan oleh Al-Quran. Seperti inggalanku, kalian akan banyak berselisih. Apa saja yang sesuai dengan Al-Quran, itu berasal dariku. Apa saja yang tidak sesuai dengan Al-Quran, itu bukan dariku. Lanjut Nabi Muhammad. Kemudian, pada hari Senin waktu subuh, Nabi Muhammad menyingkap biliknya. Beliau melihat Sidina Abu Bakar mengimami sholat subuh di masjid dan memperhatikan para jamaah. Beliau kemudian tersenyum. Mengetahui hal itu, Sidina Abu Bakar hendak mundur ke belakang di subuh makmum. Ia mengira Nabi Muhammad akan menuju ke masjid dan mengimami mereka. Namun, Nabi Muhammad memberikan isyarat agar Sidina Abu Bakar menyempurnakan sholatnya. Beliau kemudian menutup biliknya dan masuk kembali ke dalam kamar. Setelah kejadian itu, Nabi Muhammad tidak memperoleh kesempatan untuk melaksanakan sholat lagi karena ajarnya sudah datang.